Terkait perkembangan terkini, pasca penangkapan terduga dalam kasus terorisme selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Imron Fadila. Selamat malam. Imron, siapa saja yang ditangkap Densus 88, latar belakang mereka ini apa saja? Ya, selamat malam Sofi dan juga Saudara. Memang di tanggal 10 September 2021 Jumat pekan ini, Densus 88 anti-teror Mobus Polri berhasil mengamankan sejumlah terduga teroris di beberapa wilayah yang berbeda. Yang pertama adalah SH yang berhasil diamankan tim Densus 88 anti-teror Mobus Polri di kawasan Grogol, Pertamburan Jakarta Barat di pukul 9.30 pagi. SH ini diduga tergabung atau menjadi anggota Dewan Syuro dari Jamaah Islamiyah atau JE. Berdasarkan pengakuan dari tetangga di tempat tinggal SH ini, SH dikenal baik, masyarakat juga sudah mengenal SH selama 5 tahun. Jadi cukup mengejutkan memang bagi tetangga saat tim Densus 88 anti-teror Mobus Polri mengamankan SH di kediamannya di kawasan Grogol, Pertamburan Jakarta Barat. Kemudian di wilayah lainnya, yakni Bekasi, Jawa Barat juga ada sejumlah terduga teroris lainnya yang berhasil diamankan oleh tim Densus 88 anti-teror Mobus Polri, yakni M dan juga S. M ditangkap di Bekasi sekitar pukul 5.30 pagi, sementara itu S ditangkap pukul 6 pagi tanggal 10 September 2021 di kawasan Seroja, Kecamatan Bekasi Utara. Baik S dan juga M ini juga dikenal oleh tetangga sebagai orang yang memiliki kepribadian yang baik, bahkan juga saat ada kegiatan sosial di wilayah tempat tinggal mereka, mereka juga ikut aktif dalam kegiatan tersebut. Bahkan berdasarkan pengakuan atau pernyataan dari tetangga tempat tinggal mereka, salah satu dari terduga pelaku tersebut kerap kali mengisi ceramah di masjid dan juga menjadi imam saat sholat berjamaah di masjid tempat tinggal mereka atau di masjid setempat. Dari penangkapan sejumlah terduga teroris tersebut, polisi kali ini telah menetapkan seluruhnya sebagai tersangka dan dari kediaman ketiganya telah berhasil diamankan sejumlah barang bukti seperti buku, dokumen dan juga poster maupun sepanduk. Sofi Oke, jadi tadi yang salah satu yang harus kita garisbawahi adalah yang tertangkap SH ya, anggota Dewan Syuruh Jamaah Islam ya. Lalu begini Imran, apakah seluruhnya yang ditangkap ini terkait dengan kasus terorisme tertentu atau penangkapan ini adalah hasil pengembangan dari penangkapan-penangkapan sebelumnya? Jadi tidak spesifik karena kasus tertentu saja? Iya, jika kita ingat berdasarkan data yang kami himpun hingga Agustus 2021, tim Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri telah mengamankan sebanyak 35 orang terduga teroris di sejumlah wilayah yang berbeda di Indonesia. Ketiga puluh lima orang tersebut juga telah dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Kemudian diduga kuat ketiga puluh lima orang tersebut dinyatakan juga berafiliasi dengan jaringan kelompok teroris Jamaah Islam ya. Begitu pula dengan sejumlah orang yang berhasil diamankan oleh tim Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri di Bekasi dan juga Jawa Barat. Keseluruhannya juga diduga berafiliasi dengan jaringan kelompok teroris Jamaah Islam ya. Itu artinya untuk dugaan sementara dari sejumlah orang yang berhasil diamankan di tanggal 10 September 2021 baik di Bekasi maupun di Jakarta Barat. Seluruhnya merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terduga teroris sebelumnya. Sofi. Oke, begini. Ini kalau kemudian penangkapan ini sudah dilakukan sejak tanggal 10 oleh Polri, kapan kira-kira rencana pengungkapan polisi atas penangkapan ini? Biasanya kan kalau polisi menyampaikan konferensi pers begitu, pasti juga dijelaskan siapa saja mereka, apa hubungannya dengan Jamaah Islamiyah misalkan. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Kapan kira-kira ada rencana pengungkapan dari polisi? Baik, hingga saat ini mulai hadir penangkapan dilakukan hari Jumat lalu memang belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian baik itu dari Densus 88 Nobles Polri maupun Kabak Penum Divisi Mas Mables Polri Ahmad Ramadan terkait dengan kapan akan rilis dari terduga teroris yang berhasil ditangkap terakhir di kawasan Bekasi dan juga Jakarta Barat begitu Sofi. Ya, namun biasanya karena memang setelah hari Jumat kemarin penangkapan dilakukan adalah hari Sabtu dan juga Minggu biasanya kita tunggu saja kemungkinan besar Senin esok tim Densus 88 Nobles Polri akan memberikan pernyataan resmi dan juga merilis data siapa saja yang berhasil diamankan dalam penangkapan hari Jumat tanggal 10 September 2021. Namun hal itu masih belum dapat dipastikan dan harus masih kita tunggu hari Senin esok. Sofi? Itu yang kita tunggu-tunggu penjelasan lebih lengkap dari polisi karena begini Imron, ini juga saya tanyakan dan konfirmasi pada Anda. Selama ini yang beredar, selain tadi yang Anda sebutkan SH sebagai salah satu Dewan Syuruh Jamaah Islamiyah yang ada beredar kabar katanya yang salah satu yang ditangkap adalah tokoh senior Jamaah Islamiyah. Ada juga yang menyebut bahwa residivis. Ini apakah orang yang sama, yang SH ini, atau jangan-jangan ada orang lain lagi yang sudah ditangkap tapi belum disampaikan oleh polisi? Iya. Tadi kami mencoba menghubungi Kabak Pendum Divisium Asmabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan melalui WhatsApp begitu ya. Kemudian disebutkan bahwa sebenarnya di Bekasi ada tiga orang terduga teroris yang ditangkap. Kalau tadi saya sudah sebutkan ada S dan juga M, yang terbaru adalah T alias AR begitu ya. Jadi T alias AR ini ditangkap di kawasan Bekasi, Jawa Barat juga di hari yang sama, hari Jumat tanggal 10 September 2021. Berdasarkan data yang kami himpun dari laman resmi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, T alias AR ini lahir di Kudus tanggal 16 Agustus tahun 1960. T alias AR ini juga sempat memiliki sejumlah nama samaran lainnya. Seperti Yahya begitu, kemudian Jimmy Wibowo hingga Kolit. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang T alias AR ini juga pernah mengikuti pelatihan militer Mujahid Afganistan Angkatan ke-2 di tahun 1990. Nah, selain itu T alias AR ini pada tahun 2004 yang lalu juga diamankan atau ditangkap oleh tim Densus 88 anti-teror Mabes Polri karena terbukti menyembunyikan salah seorang pelaku teroris dan harus mendekam di penjara selama kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Sofi. Nah, ini dia yang kita nantikan keterangan dari polisi siapa saja mereka ini sebenarnya. Karena kita kan taunya nama-nama inisial dan juga aliasnya. Kita tidak tahu apa peran mereka sebenarnya. Lalu apa kaitannya antara satu orang dengan orang yang lain yang sudah ditangkap oleh polisi sejak hari Jumat. Imran Fadillah, terima kasih atas laporan Anda. Kami nantikan update-update berikutnya. Terima kasih Imran, selamat malam. Terima kasih atas laporan Anda.